Intro Kondisi pandemi COVID-19 global masih memperhatinkan Taiwan pada 2 November kembali bertambah 5 kasus impor baru 3 diantaranya PMI, 1 PMA Filipina, dan 1 PMA India Pada 1 November, Taiwan kembali bertambah 3 kasus impor COVID-19 baru 2 WNI, dan 1 orang Taiwan yang pulang dari Amerika Serikat CCC mengatakan kasus ke-557 adalah seorang remaja yang masuk ke Taiwan dengan tujuan belajar pada 29 Oktober Dia mengaku mengalami gangguan penciuman saat masuk Taiwan dan dinyatakan positif pada tanggal 1 Kasus ke-558 adalah pekerja migran pria berusia 30-an yang masuk ke Taiwan pada 14 Oktober Hasil tes di luar negeri pada 10 Oktober negatif Setelah masuk Taiwan, dia bersama 2 PMA lainnya naik mobil khusus ke hotel karantina dan meraporkan tidak bergejara selama di karantina Tetapi setelah diperiksa, dia pernah bergejara pilak pada tanggal 14 malam dan sembuh setelah makan obat sendiri Setelah habis masa karantina, dia dan 2 PMA lainnya dibawa agensi ke rumah sakit untuk pemeriksaan biaya sendiri dan dinyatakan positif pada tanggal 1 Salah satu kasus yang bertambah pada tanggal 2 adalah PMI yang satu mobil dengan dia JCT menyatakan kasus ke-558 yang tidak melaporkan timbul gejala selama karantina rumah akan diseridiki apakah pihak pekerja atau agensi yang tidak jujur Orang tua mahasiswi Malaysia yang terbunuh tiba di Taiwan pada tanggal 1 malam Setelah hasil tes corona dipastikan negatif, mereka langsung ke rumah duka Kaohsiung Ibu korban menangis piru saat berhadapan dengan kepergian putrinya Suasana duka juga merebak di sekolah Para guru dan siswa menata dinding peringatan di kampus Dalam peninjauan tanggung jawab laporan keselamatan sekolah guru pembimbing dan guru piket mengundurkan diri Terbunuhnya mahasiswa Malaysia sangat merusak citra internasional Taiwan Pada tanggal 2, Perdana Menteri Su Chen Chang meminta maaf secara terbuka kepada keluarga korban Sebelumnya pada 30 September, seorang mahasiswi pada lokasi kejadian yang sama juga hampir diculik Tetapi kepolisian Kuilin tidak mengerlalkan surat laporan langkap 3 Kapolres Kuilin telah diturunkan dari jabatan Orang tua mahasiswi korban dijadwalkan tinggal selama 3 hari di Taiwan Mereka menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti menggunakan masker, kendalaan khusus, dan tinggal di Hotel Kalantina Orang tua tersangka bermarga liang menyatakan kesediaan untuk meminta maaf secara langsung melalui telepon Typhoon ke-19 Goni dua kali mendarat ke Filipina pada 1 November Goni merupakan typhoon terkuat tahun ini Intensitasnya melampaui typhoon Haiyan yang mendarat di bagian tengah Filipina Dan menewaskan lebih 5.000 orang pada tahun 2013 Typhoon Goni mendarat di selatan Pulau Lujon yang baru diserang typhoon Molafe dan menewaskan 22 orang Hujan lebat dan angin kencang yang dibawa Goni juga menyebabkan tanah longsor dan rumah terkubur Saat ini setidaknya 10 orang diketahui meninggal dan jutaan orang terpaksa mengungsi Elektrifikasi kereta api jarur selatan dari Fangliau, Pingtong ke Zipen, Taitong diperkirakan akan selesai pada akhir tahun Ini merupakan pertama kalinya kereta Puyo Ma melintasi pegunungan tengah sampai ke Zipen, Taitong Hal ini identik dengan elektrifikasi KA keliling pulau akan selesai dan diperkirakan akan dibuka pada 23 Desember Kedepannya dari Kaohsiung ke Pingtong hanya membutuhkan waktu 2 jam, lebih cepat 27 menit dari sebelumnya Kecepatan Puyo Ma pada sebagian ruas jalan akan dipercepat menjadi 120 km per jam Kapasitas transportasi pada hari libur diperkirakan akan meningkat 13% Kedepannya diperkirakan akan menambahkan kereta Tzu Chiang dalam pengoperasiannya Terima kasih telah menonton!